Kepolisian daerah Kalimantan Tengah menetapkan siaga satu dalam pengamanan mako pasca serangan terduga teroris di Mabes Polri kemarin. Setelah melaksanakan apel, kepolisian melaksanakan patroli skala besar di sejumlah titik yang dianggap rawan. Sejumlah pos terlihat ditutup oleh penghalang guna meminimalisir tindakan radikal yang tak terduga. Seluruh pengendara atau warga yang hendak memasuki pos tidak diperkenalkan masuk dengan barang bawaannya. Pagi ini, Polda Kalimantan Tengah melaksanakan apel siaga satu yang dipimpin oleh Wakapolda Kalimantan Tengah. Seluruh personil wajibkan menggunakan rompi anti peluru serta senjata lengkap. Wakapolda menegaskan bahwa dalam menjalankan tugas, anggota kepolisian harus benar-benar aman. Bersamaan dengan apel tersebut, Karoops Polda Kalimantan Tengah membagi tugas kepada Satuan Brimob, Sabara, Pol Air, Polisi Lalu Lintas, dan CRT melakukan patroli skala besar ke sejumlah wilayah sembari melakukan deteksi dini mengenai ancaman tindakan radikal susulan. Selain mengamankan maku di Polda jajaran seperti Mapolda, Poldas, dan Polsek, sejumlah anggota gabungan juga diarahkan untuk menjaga dan mensterilisasi rumah ibadah termasuk gereja-gereja yang akan melaksanakan ibadah Jumat Agung menjelang Paskah. Untuk antisipasi tersebut diperintahkan kepada seluruh jajaran Polda Kalimantan Tengah untuk melakukan pengamanan peningkatan kewaspadaan di Mapo masing-masing, baik di Polda, Polres, dan Polsek. Kepolisian daerah Kalimantan Tengah melakukan peningkatan kewaspadaan dalam melaksanakan tugas harian. Petugas tidak diperbolehkan bertugas perorangan melainkan harus bekerja dengan tim agar dapat saling melindungi. Khusus untuk penjagaan tepat ibadah, pengamanan dilakukan secara ketat, dan jemaah yang akan melakukan ibadah. Polisi menyarankan agar kendaraan tidak memasuki area tempat ibadah untuk meminimalisir barang bawaan yang dapat mengancam keselamatan bersama. Wawan Kuniawan, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan.